Halo Sobat Peziara sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziara dan masih dalam nuansa bulan Kitab Suci Nasional kita ingin mengupas salah satu kitab dalam Kitab Suci kita. Kitab yang sangat menarik karena ini mungkin bagi kita agak sulit dibaca, agak sulit dipahami dan berada di bagian paling ujung dari Kitab Suci. Nah, tapi sebelumnya mari kita buka dulu pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Putuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, Sobat Pesjarah sekalian. Sebelum kita melanjutkan konten kita kali ini, kami ingatkan kembali untuk tidak lupa like, komen, dan subscribe YouTube Pesjarah Katolik. Dan menghidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa selalu mengikuti konten-konten dari YouTube Pesjarah. Dan jangan lupa, teman-teman juga boleh banget untuk share konten-konten dari YouTube Pesjarah sekalian, agar kita sama-sama mewartakan sukacita Injil kepada Sobat Muda Pesjarah lainnya. Baik, kita akan mengupas Kitab Wahyu bersama dengan Romo Karolus Putranto Tri Hidayat hari ini. Dan Kitab Wahyu ini, seperti tadi saya sempat katakan, menjadi kitab yang mungkin tidak terlalu akrab dengan kita. Dan justru karena itu, hari ini kita ingin mengupas dahulu tentang Kitab Wahyu mulai dari gaya bahasanya. Saya persilahkan Romo Uud untuk mulai mengupas, apa sih gaya bahasa dari Kitab Wahyu ini? Silahkan Romo. Baik, terima kasih William. Salam untuk William, untuk Vio, lalu ada siapa? Anastasia. Halo, dan teman-teman semua yang menyimak dan mengikuti pembahasan tema ini. Jadi kita sengaja, kita pilih tema mengenal dan membaca Kitab Wahyu, karena ini salah satu kitab suci yang paling banyak disalahpahami dari pengalaman kita. Mengapa disalahpahami? Karena Kitab Wahyu dibaca sebagai kitab ramalan. Banyak dibaca dari sudut pandang ramalan masa depan, khususnya akhir jaman. Maka pertanyaannya, apakah memang begitu cara membaca Kitab Wahyu? Kita akan lihat nanti. Dan juga, salah juga dimengerti karena simbol-simbolnya itu. Sebagai contoh angka 666, itu dikatakan itu simbol iblis. Padahal kalau kita baca, 666 itu bukan simbol iblis. Itu angka seorang manusia. Nah, kita akan lihat itu. Jadi, ini menarik karena ini kitab yang sulit dipahami, tapi ini bagian dari iman kita. Jangan ditinggalkan. Biasanya, kalau ada orang yang sulit pribadinya, itu ada dua kemungkinan. Entah disalahpahami, entah dicuekin daripada mendapatkan kesulitan. Maka, Kitab Wahyu yang sulit dipahami, jangan kita cuekin, dan jangan kita baca secara salah. Nah, semoga dengan percakapan bersama ini, Kitab Wahyu bisa lebih kita kenal, kita baca, dan kita sayang. Oke, kita lihat sekarang gaya bahasanya. Nah, sebelum masuk ke gaya bahasa, cara membaca yang paling aman Kitab Wahyu adalah, pertama-tama, itu meletakkan Kitab Wahyu dalam relasi atau hubungan dengan seluruh kitab suci lainnya. Ini yang disebut dengan cara membaca kanonik, yaitu cara membaca yang menghubungkan kitab atau perikop yang kita baca dengan kitab dan perikop-perikop di luar kitab itu. Ini cara membaca kanonik. Dan kalau kita lihat, seperti yang dikatakan Willem tadi, Kitab Wahyu itu ada di ujung Kitab Suci kanonik kita. Yang menarik apa? Yang menarik adalah, dalam Kitab Wahyu, kita mengenal satu perikop yang sudah sering kita dengarkan. Lihat, aku memperbaharui segala sesuatu. Langit dan bumi baru nanti akan Tuhan berikan. Nah, itu di Kitab Wahyu. Ini kita kaitkan dengan Kitab Kejadian ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, Kitab Kejadian itu mengisahkan kepada kita iman bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Lalu, Kitab Wahyu itu mengisahkan kepada kita bagaimana langit dan bumi yang diciptakan Allah itu diperbaharui. Jadi, itu ada seperti pelangi yang menghubungkan awal Kitab Suci dan akhir Kitab Suci. Segala sesuatu yang telah diciptakan Allah akan diperbaharui kembali. Seperti kita temukan dalam Kitab Wahyu. Nah, itu dia. Kalau Kitab Wahyu kita lepas begitu saja, ini bisa kita jatuh dalam membaca Kitab Wahyu sebagai Kitab Ramalan. Padahal tidak. Pasti bukan tanpa desain, penulis Kitab Wahyu di bab 22 mengatakan langit dan bumi baru. Pasti dihubungkan dengan Kitab Kejadian di awal Kitab Suci Kanoni kita. Nah, itu. Jadi, ada semacam benang merah dari Kitab Kejadian dan seluruh Kitab Kejadian dan Kejadian baru dengan Kitab Wahyu. Jadi, segalanya itu diarahkan untuk nanti datangnya langit dan bumi yang baru. Jadi, perlu diletakkan dalam konteks itu. Keseluruhan Kitab Suci. Maka yang kedua, simbol-simbol dalam Kitab Wahyu dengan demikian itu bukan simbol-simbol yang baru. Kalau kita tekun meneliti Kitab Wahyu, simbol-simbol Kitab Wahyu itu sudah ada dalam Kitab-Kitab sebelumnya. Terutama Kitab Yeskiel dan Daniel. Naga, berkepala tujuh, bertanduk sepuluh, itu kan ada di Kitab Daniel. Lalu, Ba'it Allah dan Yerusalem yang baru, yang diukur, itu kan ada dalam Kitab Yeskiel. Nah, itu. Jadi, ini bukan Kitab Ramalan. Karena simbol-simbolnya itu sudah ada dalam Kitab-Kitab sebelumnya. Maka perlu diletakkan dihubungkan dengan Kitab-Kitab lainnya. Lalu, tidak hanya dihubungkan dengan Kitab-Kitab lainnya, Kitab Wahyu juga kita lebih mudah memahami Kitab Wahyu ketika kita letakkan dalam konteks eksternalnya. Itu konteks ketika Kitab Wahyu ditulis. Kapan itu? Diperkirakan akhir abad pertama, sekitar tahun 90-an, ketika gereja sedang mengalami penganiayaan di bawah Kekaisaran Domitianus. Itu ke penganiayaan sistematis. Semua orang yang mengaku Kristen, walaupun tidak berbuat kriminal, akan diseret ke pengadilan. Nah, di bawah tekanan sosial politis seperti itulah Kitab Wahyu ditulis. Bukan pertama-tama untuk meramalkan masa depan, tapi untuk menghibur orang Kristen yang ada di bawah penganiayaan. Bagaimana menghiburnya dengan menghubungkan penderitaan orang Kristen dengan apa yang sudah dikatakan oleh para nabi dalam Kitab Suci. Nah, itu. Jadi, Kitab Wahyu itu bermata dua. Di satu sisi, matanya itu melihat tradisi, khususnya tradisi kenabian Kitab-Kitab sebelumnya. Tapi, mata lainnya itu melihat situasi aktual saat ini yang dialami gereja. Nah, itu cara membaca Kitab Wahyu seperti itu. Perlu melihat ke masa lalu, khususnya Kitab-Kitab sebelumnya, dan perlu melihat aktual ketika Kitab-Kitab ditulis bagaimana keadaan gereja. Dengan cara demikian, kita harapkan Kitab Wahyu tidak lagi identik dengan Kitab Ramalan Akhil Jaman. Tidak sama sekali. Tapi merupakan Kitab yang mau meneguhkan dan menghibur umat beriman yang sedang mengalami kesulitan dan tantangan. Nanti akan kita lihat, tantangannya ternyata tidak hanya penganiayaan, tapi juga ada tantangan ajaran sesat, dan juga tantangan hidup yang berkuas diri. Tiga tantangan itu yang mau dihadapi oleh Kitab Wahyu. Maka jelas ya, ini bukan Kitab Ramalan. Oke, baik. Sekarang kita lihat gaya bahasanya. Salah satu kesulitan membaca Kitab Wahyu adalah gaya bahasan yang bombastis. Maka sebelum masuk ke gaya bahasa khusus tentang Kitab Wahyu, kita mau lihat dulu apa itu gaya bahasa. Oke, slide berikutnya. Gaya bahasa saya definisikan dengan tiga poin ini. Poin pertama, gaya bahasa adalah seni berbahasa. Sebagai sebuah seni, artinya bahasa itu tidak dipakai secara spontan. Tidak. Seperti halnya orang mengarang lagu tidak dengan spontan. Itu butuh pengetahuan not, pengetahuan tempo, pengetahuan tinggi nada. Yang namanya seni itu butuh pengetahuan dan keterampilan. Demikian juga berbahasa. Maka gaya bahasa adalah sebuah seni yang membutuhkan keahlian, keterampilan berbahasa. Bukan hanya teori, tapi juga prakteknya. Nah itu, gaya bahasa adalah sebuah seni. Bisa dipelajari, tetapi Kitab Wahyu itu ditulis bukan orang yang baru belajar bahasa, tapi orang yang sudah jago, fasih berbahasa. Khususnya berbahasa Yunani, dan dia juga punya pengetahuan bahasa Ibrani. Maka gaya bahasa adalah seni berbahasa, yang menuntut pengetahuan, baik teoritis maupun praktis. Yang kedua, kenapa orang bergaya bahasa? Mengapa orang menempa bahasa? Mengapa orang membentuk bahasa supaya punya nilai seni? Supaya apa? Supaya menarik perhatian audiens atau pembaca. Sehingga audiens itu tertarik dan terlibat ke dalam pesan yang mau disampaikan. Jadi kenapa orang berseni bahasa untuk menarik perhatian? Bayangkan kalau kita dulu misalnya jatuh cinta, lalu berpacaran. Kita nggak cukup ngajak nonton, sekarang nonton nggak boleh karena COVID-19. Kita nggak cukup memberi hadiah, tapi kita memberi puisi. Supaya ada menarik perhatian sang kekasih. Maka perlu seni berbahasa untuk menarik perhatian dan mengundang keterlibatan pada komunikasi yang mau dijalin. Itu yang kedua. Yang ketiga, gaya bahasa sebagai sebuah seni yang tujuannya menarik perhatian dan keterlibatan pendengar itu punya pola, yaitu struktur yang berulang-ulang. Nah ini. Jadi tiga poin penting ini ya yang perlu kita tangkap gaya bahasa. Lalu yang keempat adalah dalam berseni bahasa ada tiga pemain di situ. Pembicara, pesan, dan audiens. Itu dia. Nah ini empat poin gaya bahasa. Yaitu sebuah seni, tujuannya menarik dan melibatkan audiens. Lalu juga punya struktur, yaitu pola yang berulang-ulang. Dan kemudian melibatkan tiga hal. Pembicara, pesan, dan audiens. Contoh, supaya nggak terlalu aktrak. Dalam pembukaan pertemuan resmi, orang nggak bisa ke depan mik, lalu ujuk-ujuk ngomong begitu kan. Nggak bisa kita melihat misalnya dalam pertemuan-pertemuan resmi, pejabat naik panggung lalu ngomong hai bro, nggak bisa. Ini nggak resmi. Dan ini nggak melibatkan. Karena yang datang bukan cuma anak-anak muda, tapi semua kalangan. Maka kalau kita lihat perjumpaan formal, kita akan melihat ada gaya bahasa yang digunakan. Salah satu gaya bahasa yang dipakai ketika pembukaan pertemuan resmi itu seperti yang saya tulis dengan garis merah itu. Jadi orang membuka pertemuan resmi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, nama buddhaya, salam kebijakan. Salam kebajikan. Ini kan seni ini. Ini tidak setiap hari dipakai orang ketika ketemu orang di jalan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ini nggak spontan. Ini dibentuk. Ini dengan by design dibuat. Tujuannya apa? Tujuannya menarik perhatian semua pendengar yang hadir pada pertemuan itu. Sejak kapan gaya bahasa ini dipakai? Salam resmi ini dipakai? Rupanya, kalau kita amatin, gaya bahasa yang dipakai dalam pembukaan pidato resmi ini dipakai sejak tahun 2014. Dipopularkan oleh seorang tokoh. Namanya Jokowi. Jadi gaya bahasa ini rupanya dipopularkan oleh Jokowi. Kita lihat apa makna gaya bahasa ini. Ya, slide berikutnya. Nah, apa yang tercelami dari salam itu sebagai sebuah gaya bahasa? Ya, itu yang satu. Kepekaan si pembicara akan latar belakang audiensnya. Audiensnya dari macam-macam budaya dan agama. Maka dengan mengucapkan salam dari kelima agama resmi yang diakui, itu setiap audiens akan terpancing itu. Eh, salam agama saya dipakai. Wah, itu kan menarik perhatian. Dan mengundang orang tertentu untuk terlibat. Mau menyampaikan apa sih orang yang mengucapkan itu? Nah, itu. Itulah gaya bahasa. Menarik perhatian, mengundang orang yang mendengar untuk terlibat. Lalu yang kedua, selain pembicara sadar akan latar belakang pendengar, ada juga pembicara juga mau memperjuangkan kebinekaan dalam bangsa Indonesia. Jadi ada tujuannya tuh. Kebinekaan ini tidak barang jadi, tapi harus terus diperjuangkan. Lalu yang ketiga, keinginan pembicara untuk melibatkan audiens dari otak belakang budaya yang berbeda. Dan yang keempat, dengan demikian, pesan pembicara adalah pesan bagi semua. Ini tujuan gaya bahasa. Seperti dalam sapaan formal yang saya ambil sebagai contoh tadi. Maka dengan demikian, slide berikutnya. Dengan demikian, gaya bahasa itu bukan cuma bergaya-gayaan aja. Enggak. Gaya bahasa itu bukan gimmick, bukan perintilan, bukan aksesoris, bukan tempelan, bukan lip service. Enggak. Gaya bahasa itu menuntut pengetahuan yang dalam dan luas akan situasi audiens. Tanpa pengetahuan ini, gaya bahasa akan gagal, menarik, dan melibatkan pendengar. Dan yang terakhir, gaya bahasa juga akan mati gaya kalau diulang-ulang dan tidak diberi jiwa di situ. Sebagai contoh, karena gaya bahasa Jokowi dalam salam pembuka itu terlalu sering disebutkan tanpa penjiwaan, akhirnya ya hanya formalitas kering. Maka ketika Bapak Uskup kita satu kali diundang ke Istana Negara dan diberi kesempatan berpidato, beliau tidak membuka dengan gaya bahasa yang terlalu sering dipakai itu. Beliau membuka dengan kata-kata seperti ini. Para hadirin, mari kita bangkit, kita nyanyikan nyanyian Pulau Kelapa. Ketujuannya sama, itu gaya bahasa itu. Mengajak audiens bernyanyi, itu gaya bahasa. Dengan pesan yang sama, kebinekaan, kekayaan negara kita. Itu menarik audiens. Menghidupkan kembali perhatian audiens pada pembicara. Itu fungsi gaya bahasa. Oke, maka dengan pengetahuan ini, data belakang ini, kita mau lihat apa sih gaya bahasanya Kitab Wahyu secara singkat saja. Nah, gaya bahasa Kitab Wahyu itu yang pertama-tama adalah gaya bahasa iman. Gaya bahasa ini dipakai ketika orang sudah tidak mampu lagi berharap kepada kekuatan duniawi. Itu dialami bangsa Israel. contohnya, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Israel itu dibuang ke tanah Babylonia. Mereka tidak bisa mengharapkan bantuan dari dinasti Daud, karena sudah dihancurkan. Dibuang semua Raja dan Pangeran. Tidak bisa mengharapkan bantuan dari kerajaan Daud. Tidak bisa mengharapkan bantuan dari para imam, karena baik Allah sudah dihancurkan. Para imam juga dibuang. Jadi, tidak punya harapan lagi di dunia ini. tapi ingat, ada iman. Maka, gaya bahasa pertama kitab wahyu adalah gaya bahasa iman. Artinya, mengundang pembaca untuk melihat Allah sebagai penolong. Untuk menantikan campur tangan Allah. Karena campur tangan manusia sudah tidak bisa diharapkan lagi. Maka, gaya bahasanya adalah gaya bahasa iman. Lalu yang kedua, adalah gaya bahasa penampakan. Karena, campur tangannya itu bukan dari dunia, tapi dari surga, maka gaya bahasa yang dipakai adalah penampakan. Campur tangan Allah pertama-tama kelihatan dari beragam kisah penampakan. Maka, dalam kitab wahyu kita melihat banyak penampakan. Malaikat Mikael, lalu penampakan perempuan yang mengandung dan melahirkan. Lalu juga penampakan anak domba, penampakan orang kudus di surga. itu adalah gaya bahasa yang terkait dengan gaya bahasa iman tadi. Campur tangan surga ke tengah dunia. Salah itu diungkapkan dengan gaya bahasa penampakan. Oke, lanjut. Yang ketiga, tapi tidak cukup di situ kalau sekedar iman, itu kemudian orang punya harapan palsu. tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Tuhan langsung kok campur tangan. Nah, itu harapan palsu. Iman perlu dibekali dengan akal, dengan kebijaksanaan. Maka, gaya bahasa kitab wahyu bukan hanya gaya bahasa iman dan gaya bahasa penampakan, tapi disertai dengan gaya bahasa pengetahuan. Kebijaksanaan. Maka, kisah-kisah dalam wahyu bukan hanya kisah penampakan iman, tapi juga memanfaatkan pengetahuan dari bangsa-bangsa sekitar. Mitologi bangsa-bangsa sekitar. Kebijaksanaan bangsa-bangsa sekitar tidak dipakai. Maka, iman ini adalah iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan iman yang kosong. Bukan iman yang subjektif berdasarkan perasaan semata. Maka, ada gaya bahasa pengetahuan. Gaya bahasa kebijaksanaan. Maka, ada banyak simbol yang terkait dengan itu. Contohnya, simbol angka. Angka kan menuntut pengetahuan. Itu. Oke, yang terakhir adalah gaya bahasa liturgi. Kitab wahyu karena mendorong pembaca untuk menantikan intervensi dari Allah, lalu intervensi itu nampak dalam gaya bahasa kisah penampakan, didukung oleh gaya bahasa pengetahuan, itu semua rupanya diletakkan dalam sebuah konteks, yaitu konteks liturgi. Maka, gaya bahasa kitab wahyu kita akan lihat, misalnya, seruan kudus-kudus, kuduslah Tuhan ala segala kuasa, misalnya. Lalu juga kita akan membaca, terutama dari bagian yang kedua kitab wahyu, penampakan liturgi di surga. Kita akan melihat makna dupa, misalnya. Di kitab wahyu disebutkan itu bagaimana penghuni surga itu mendupai kitab dan anak domba. dikatakan seperti doa doa para kudus. Maka dupa yang kita pakai dalam liturgi kita itu adalah simbol doa. Seperti halnya dupa itu asap yang naik ke atas, demikian juga doa orang kudus, yaitu orang yang dibaptis, itu naik ke surga kehadapan Allah. Nah, itu gaya bahasa liturgi dalam kitab wahyu. Lilin juga. Lilin adalah simbol kehadiran Allah, penyertaan Allah dalam rohnya. Lilin kan kita pakai dalam liturgi. Nah, itu. Ini gaya bahasa yang dipakai kitab wahyu. Gaya bahasa iman, gaya bahasa penampakan, gaya bahasa pengetahuan, dan gaya bahasa liturgi. Maka sekali lagi, kita tidak membaca kitab wahyu seperti apa adanya. Itu semua gaya bahasa. Cara penulis menarik perhatian kita. Bukan dalam arti makna harafiah, tapi lebih tinggi daripada itu. itu perlu diperhatikan. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Maka, supaya lebih akrabnya, kita mau lihat aplikasinya. Bagaimana gaya bahasa itu diterapkan. Aplikasinya adalah kisah penampakan pertama, yaitu kisah penampakan Kristus kepada penulis kitab wahyu, yaitu nabi yang namanya disebut Yohannus di pulau Patmos. Ini kisah penampakan pertama, wahyu 1, ayat 4, sampai wahyu 3, ayat 22. Kisah pertama dalam kitab wahyu adalah kisah penampakan Yesus Kristus yang meminta nabi Yohannus di Patmos menulis surat kepada tujuh gereja. Jadi, rupanya kitab wahyu itu sebenarnya surat. Surat yang ditujukan kepada tujuh gereja. Kalau kita lihat, ketujuh gereja itu adalah ketujuh gereja yang ada di tujuh kota di Asia Kecil. Apa itu Asia Kecil? Sekarang itu kurang lebih di negara Turki. disebutkan nama nama kota-kota di mana tujuh gereja itu berada, yaitu Ephesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laudikia. Maka kita bisa bertanya, mengapa hanya tujuh? Padahal ada lebih dari tujuh gereja. Nah, itu dia. Lihat simbol angka tujuh. Yaitu kepenuhan. Maka, surat ini memang secara fisik ditujukan kepada tujuh gereja, tapi mengapa penulis menyebut tujuh? Kenapa enggak delapan? Kenapa enggak sepuluh? Karena tujuh adalah simbol, adalah gaya bahasa untuk mengungkapkan kepenuhan, yaitu seluruh gereja. Jadi, seluruh gereja diwakili oleh ketujuh gereja di Asia Kecil ini. Yang menarik apa? Yang menarik, seperti saya katakan, gaya bahasa dipakai oleh orang yang tahu latar belakang audiensnya. maka si penulis kita puahyu sungguh tahu latar belakang ketujuh gereja yang menjadi penerima suratnya. Pernah enggak teman-teman bertanya dari mana urutan nama-nama gereja itu ditulis? Apakah sembarangan atau ada aturan tertentu? Mengapa dimulai dari Ephesus lalu dilanjutkan ke Semilna dan seterusnya? Rupanya ada itu aturannya yang menunjukkan pengetahuan penulis akan letak sosial geografis ke tujuh gereja itu. Kita lihat. Nah, ini dia. Maka, yang menarik adalah dimulai dari Ephesus. Kalau kita lihat, itu kan ketujuh gereja dimulai dari Ephesus. Ephesus dilanjutkan dengan gereja Semilna. Karena secara geografis dan menurut gerakan jam dari kiri ke kanan, habis Ephesus itu Semilna. Lalu dari habis Semilna apa yang terdekat? Yaitu Pergamus. Habis Pergamus ke Tiatira. Dari Tiatira ke Sardis. Dari Sardis ke Philadelphia. Dari Philadelphia ke Laodisia. Jadi, urutan penyebutan nama ketujuh gereja itu mengikuti letak geografis ketujuh gereja itu. Dengan demikian, penulis kitab wahyu itu mengenal sungguh. Letak geografis ketujuh gereja itu. Tidak disebutkan sembarangan. Dari Ephesus lalu disebutkan Philadelphia. Enggak. Tapi, mengikuti jalur perdagangan yang menghubungkan ketujuh kota itu. Ini gaya bahasa ini. Sehingga orang yang membaca khususnya umat dari ketujuh gereja itu tahu. Dia kok tahu ya latar belakang kita ya. Tertarik dia. Lalu kemudian mau membaca kitab yang ditulis oleh Anabi Yohannes. Ini gaya bahasa. Bahkan urutan, nama, penerima, surat pun sebuah gaya bahasa. Karena urutan itu ditulis tidak spontan tapi mengikuti sebuah kenyataan yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan ketujuh kota itu. Disebutkan urutannya tuh. Ephesus, Milna, Pergamos, dan seterusnya. Itu bukti pertama bahwa gaya bahasa itu penting. Dan bukan sekedar gimmick atau asal-asalan tapi punya pesan tertentu. Yaitu untuk menarik pembaca dan untuk membuat mereka terlibat. Sehingga pesan yang mau disampaikan bisa mereka terima. Oke lanjut. Maka ini pesan kuncinya. Pesan detail untuk setiap kota diambil dari letak geografis dan keadaan sosial ekonomi masing-masing kota. Maka gaya bahasa itu rupanya itu sungguh terikat pada keadaan kota masing-masing. Kita akan lihat contohnya. Misalnya gereja di Ephesus. Kalau kita membaca Wahyu bab 2 ayat 7 kita akan menemukan perikop yang berbunyi barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Apa yang muncul di benak kita ketika penulis mengatakan pohon kehidupan? Yang pertama adalah pohon kehidupan dari kitab kejadian. Nah itu. Lihat kitab Wahyu bukan mau meramalkan masa depan tapi mau menghubungkan keadaan gereja di Ephesus dengan apa yang sudah disampaikan dalam kitab kejadian yaitu pohon kehidupan. Kita tahu dalam kitab kejadian di tengah taman Firdaus ada dua pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. masalahnya apa? Masalahnya Adam dan Hawa itu tidak mau kehidupan tapi mau pengetahuan. Nah itu salah. Maka kepada umat di Ephesus kitab Wahyu mengatakan kamu akan diberi ganjaran pohon kehidupan bukan pohon pengetahuan yaitu pengenalan akan Allah karena hidup kekal itu berarti hidup bersama Allah. Itu yang pertama. tapi yang kedua kalau hanya kitab kejadian yang dihubungkan kepada umat di Ephesus itu tidak terlalu menarik karena tidak terkait dengan keadaan aktual mereka. Tapi yang kedua di kota Ephesus itu ada kuil Artemis yang legendaris itu. Dan penulis kitab Wahyu tahu kuil Artemis yang menjadi salah satu dari tujuh keajeban dunia itu kuil itu dibangun menurut legenda di atas sebuah pohon yang diyakini pohon kehidupan. Dengan demikian kepada penulis kepada umat Ephesus penulis kitab Wahyu mengatakan kalau kamu bertahan dengan kesulitan kamu tidak menyerah kamu akan mendapatkan hadiah pohon kehidupan. Bukan hanya pohon kehidupan dari kitab kejadian tapi juga pohon kehidupan yang dicari oleh orang-orang Yunani sebagaimana mereka membangun kuil Artemis di atas pohon kehidupan. Nah itu menarik itu karena menyapa situasi aktual umat Ephesus yang hidup di sekitar kuil Artemis yang dibangun menurut legenda mereka di atas pohon kehidupan. Nah itu kan jadi dilibatkan itu pembaca dengan gaya bahasa seperti ini. Contoh berikutnya kepada umat Bismilna bab 2 ayat 10 kita temukan ungkapan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan? Nah rupanya kota Smilna itu dibangun di sekitar gunung yang namanya Gunung Pagus dan di puncak Gunung Pagus itu ada sebuah kuil indah yang mengelilingi puncaknya seperti mahkota yang mengelilingi kepala manusia. Itu dia mahkota kehidupan. Nah orang Smilna ketika mendengar istilah mahkota kehidupan bayangan mereka langsung ke gunung yang ada di kota mereka yaitu Gunung Pagus yang dihiasi oleh benteng kuil yang dibangun di puncaknya. Nah itu lihat bagaimana pasti penulis kitab wahyu tidak asal-asalan menyebut mahkota kehidupan. Karena dia tahu istilah mahkota kehidupan itu langsung membawa bayangan umat kota Smilna dengan keindahan puncak Gunung Pagus yang dimahkotai oleh kuil yang mengelilingi puncaknya. Nah itu dia maka umat Smilna tertarik itu kena mendarat pesannya penulis kitab wahyu mendarat karena memang itu yang mereka kenal. Contoh lainnya Pergamus misalnya kita menemukan dalam wahyu 2 ayat 13 aku tahu dimana engkau diam yaitu disana di tempat tahta iblis apa itu tahta iblis rupanya tahta iblis itu merujuk pada kuil penyembahan kekaisaran. Jadi sejak kaisar Octavianus yang disebut Agustus itu mulai diterapkan penyembahan kepada kaisar-kaisar Romawi. Dimana pusat penyembahan kaisar Romawi di daerah Asia Kecil yaitu di kota Pergamus. Disitulah pusat penyembahan kaisar-kaisar Roma yang dianggap dewa. Dan oleh penulis kitab wahyu pusat penyembahan kaisar-kaisar Romawi itu disebut tahta iblis. Karena disitu orang Kristen dituntut menyangkal imannya akan Yesus untuk menerima kaisar sebagai sesembahan mereka. Itu. Dan kalau ungkapan tahta iblis ini disampaikan kepada umat di Pergamus mereka langsung tahu. Mereka tahu perjuangan mereka. Yaitu melawan pusat penyembahan kaisar. Maka pesannya bisa sampai. Mendarat bagi kehidupan mereka. Contoh lainnya kota Sardis. Nah ini kota Sardis. Wahyu 3 ayat 3. Jika kamu tidak berjaga-jaga aku akan datang seperti pencuri. Mengapa itu disampaikan? Karena kota Sardis kota yang makmur, kota yang kaya. Disitulah ada kerajinan peleburan emas dan perak untuk pencitak menjadi mata uang kekaisaran. Dan selain kaya, kota Sardis pernah dua kali itu diinvasi secara mendadak. Maka ketika dikatakan dengan nasihat penjaga-jaga, penduduk kota Sardis tahu apa maksudnya. Karena mereka tahu sejarah kota mereka yang pernah diserang mendadak dua kali dalam sejarahnya. Dan kekayaan kota mereka. Pesan bisa sampai ketika pesan itu dibungkus dengan gaya bahasa dan menarik perhatian. Mengapa menarik? Karena terkena aktual dengan kehidupan konkret. Berikutnya, Gereja Philadelphia Wahyu 2 ayat 10. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Jerusalem Baru, namaku yang baru. Mengapa? Karena rupanya kota Philadelphia itu sering berganti nama. Dulu namanya Neo Caesarea berganti menjadi Flavia lalu menjadi Philadelphia. Jadi kota Philadelphia terkait dengan sejarah pergantian nama kota. Nah, kepada umat Philadelphia janji Allah adalah nama baru sekarang akan dikasih lagi tapi nama baru yang tidak terkait dengan nama sejarah dunia tapi dari surga. Jerusalem Baru namaku akan menjadi nama kalian. Nah, itu kena untuk orang Philadelphia yang tahu tinggal di kota yang sering ganti-ganti nama. Oke, lalu terakhir. Nah, ini yang terkenal ya, Laudakia. Jika jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan melepehkan kamu. Ini kan kita sempat bingung ya, apa hubungannya dengan umat Laudakia? Apakah ini bersifat umum? Rupanya tidak. Rupanya, umat Laudakia itu punya kecenderungan cepat berpuas diri. Bagaimana cara penulis kitab Wahyu menegur gereja Laudakia yang cepat berpuas diri? Yaitu dengan menghubungkan kelemahan mereka, yaitu berpuas diri dengan posisi geografis kota Laudakia. Kalau kita lihat petanya, kota Laudakia itu ada di antara kota Yirepolis, yaitu kota yang punya sumber mata air panas. Maka menjadi tempat wisata mandi air panas Laudakia. Kota Yirepolis. Tapi juga Laudakia diapit oleh kota Kolese di mana ada sumber minum. Karena dia itu diarah pegunungan, maka ada air sejuk di situ. Jadi Kolose itu tempat wisata air sehat karena punya sumber mata air yang sejuk. Lalu kota Yirepolis punya wisata pemandian air hangat karena punya air panas Laudakia wisatanya apa? Nggak punya apa-apa. Maka dia ada di antara air panas dan air sejuk. Lalu menjadi tidak panas dan tidak dingin. Lalu suam-suam kuku. Yaitu mau melambangkan gaya hidup yang cepat berpuas diri. Maka ketika peringatan dari kitab Wahyu kepada umat Laudakia dihubungkan dengan letak geografis ini, umat Laudakia tahu, oh ya, pantesan kota kita nggak istimewa. Karena nggak panas, nggak dingin kok. Kena itu peringatannya. Karena dibalut dengan gaya bahasa yang mengungkapkan pengetahuan penulis akan situasi aktual gereja lokal. Oke. Oke, lanjutnya. Nah, itu dia. Maka sekarang kita lihat, rupanya penulis kitab Wahyu, gaya bahasa yang dipakai itu ditentukan pertama-tama oleh situasi jemaat. Bukan nomor amal ke masa depan secara umum, tidak. Tapi ditentukan, dipengaruhi oleh situasi kontekstual jemaat itu. Tadi saya membahas letak geografi dan keadaan sosial. Tapi kira-kira situasi aktual apa yang dihadapi oleh ketujuh gereja tadi. Ada tiga situasi aktual yang dihadapi oleh ketujuh gereja itu. Yaitu ajaran palsu untuk gereja Ephesus, Pergamus, dan Tiatira. Penganiayaan untuk gereja di Semirna, dan Philadelphia. Dan cepat puas diri untuk gereja di Sardis dan di Laudasia. Maka semua gaya bahasa yang dipakai, itu tujuannya untuk menyampaikan pesan dihadapan ketiga tantangan ini. Maka tidak ada hubungannya dengan ramal-ramalan masa depan. Oke, selanjutnya. Nah, dari contoh-contoh di atas, jelaslah bahwa penulis sungguh mengenal karakter setiap kota dan bisa menyampaikan pesan menurut karakter itu kepada setiap gereja. Jadi, fokusnya kita puahyu adalah keadaan aktual gereja pada waktu itu. Bukan mau meramal masa depan, bukan mau mengatakan akhir zaman, tidak. Tapi, situasi aktual gereja pada saat itu. Dan kita bisa belajar dari situasi masa lalu untuk situasi aktual kita. Pertanyaannya, Maka, situasi aktual gereja macam apa yang sekarang kita hadapi? supaya kita bisa belajar dari kitab puahyu. Daripada mikirin akhir zaman ketika baca kitab puahyu, lebih baik kita berpikir situasi aktual macam apa yang sekarang dihadapi gereja di zaman sekarang ini. Setelah itu, kita baru bisa belajar dari kitab puahyu. Karena itu memang tujuan kitab puahyu. Oke, saya pikir saya sudah melewati batas waktu yang diberikan kepada saya. Maka, saya kembalikan kepada moderator untuk mungkin menciptakan dialog diantara kita. Baik, Romo, terima kasih banyak untuk taparannya yang luar biasa. Jadi, sekarang sudah lebih jelas bahwa ada maksud lain yang sebetulnya dimaksudkan oleh penulis kitab ini ketimbang banyak hal yang mungkin sudah beredar di luar sana terkait dengan kitab puahyu. semoga pemahaman mengenai gaya bahasa dari kitab puahyu ini menjadi awal bagi kita untuk bisa memahami sebenarnya kitab puahyu ini bisa dimaknai seperti apa. Dan kita sendiri bisa belajar dari kitab puahyu. Mari kita bawa seluruh pemahaman yang kita bisa dapatkan berkaitan dengan kitab puahyu ini. Dan harapannya kita bisa mendapatkan inspirasi dari roh kudus berkaitan dengan apa yang dialami oleh ketujuh gereja di masa lampau dalam konteks kita hari ini agar kita semakin semangat memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Ya sobat kasih-sas sekalian jangan lupa untuk like komen dan subscribe Youtube Pesejarah Katolik dan menghidupkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa kita masih ada satu konten lagi terkait dengan kitab puahyu bersama Romo Karolus Putranto dari Idayat. Jadi stay tune di Youtube Pesejarah Katolik. Bye.